...susun, berhubung kepada semua yang keadaan, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takut kita. Di mana kita berada, kita harus menjalankan peribah dan menjelidahkan. Sebagaimana apa yang disampaikan Al-Tabih Motel bagaimana di Al-Tabih, dia bilang baik-baik akhirnya, mengatakan, bertakwalah kami, di malatuk kalian, dalam keadaan sendiri maupun dalam kebanyakan, sendiri maupun di muka umum. Banyak orang yang ganteng dalam sendirinya dia lupa dengan Al-Tabih. Tapi kalau di muka umum Dia seakan-akan ingat kepada Allah Dia kalau di muka umum Solatnya bagus Tapi kalau sendiri solatnya tidak bagus Dia di muka umum Kelihakannya bersodakot Tapi di dalam keseduliannya Dia sangat pelik pikir Jangan di mana tempat Kita harus menunjukkan ketakwaan Kepada Allah Lanjut setelah kita takwa Kata Pak Bapak Tuhan Botan bakar Hatimu bersihkan Dari semua penyakit Karena semua penyakit Yang ada pada manusia Sumbernya ada di dalam hati Allah melihat kita Yang dilihat bukan Tentuk kita, tubuh kita, tidak Tati kita Makanya setiap saat Bersihkan hati itu supaya Saat Allah memantang Dan saat Allah akan memberi Hati kita dalam keadaan bersih Al-Imam al-Hazulawi Membagi Berapa hati Ada hati itu yang diumpamakan Diumpamakan beliau sebagai Gelas Ada hati Yang kelihatannya gelas itu Dia terbuka Atas terbuka Tetapi bawahnya Juga terbuka Ini hati Ini hati orang-orang yang datang Pengajian Tapi setelah pengajian Hilang ilmu yang Dia dapatkan Jadi dari atas Dimisi Tapi keluar lagi dari bawah Kalau istidak Yang balang Masuk Telinga kanan Keluar Telinga diri Jadi tidak Tidak berbekas Adalah gini Hati yang Jelas Atasnya berbuka Bawah Terbuka Tetapi Dalamnya Kotor Sewaktu akan Diberi Pengajian Yang kelihatannya Mungkin Kelihnya ini Mendengar Tetapi Keluar juga Tidak dapat Hasil Karena hatinya Masih kotor Jadi hati ini Busa Ada lagi Yang hati ini Seperti gelas Tapi tertutup Bukan kurang Tidak terbuka Tidak terbuka Jadi Mau diisi Dengan lewat Mana Sedangkan gelas itu Tertutup Tidak terbuka Jadi suatu Diajak Pengajian Sudir Diajak untuk Bagaimana Menjalankan Tidak dapatkan Sulit Karena hatinya Tentuk Orang-orang Yang hatinya Sudah tertutup Hatinya Sudah Terstampel Itu sulit Diajak kebaik Alhamdulillah Kemudian Pengajian Hadir ini Termasuk Hati yang bersih Termasuk Hati yang muda Karena Pake cintaan Kepada Nabi Muhammad Walaupun Mungkin Cinta kita Ini satu sama lain Berbeda Tetapi Kita masih Di dalam Wadah cinta Insyaallah Cinta yang Kecil Jadi Bisa Ikut dengan Cinta Orang-orang Yang memiliki Cinta yang Besar Kepada Kepada Berhasil Contohnya Di majlis Kalau sudah Di dalam Satu majlis Tidak Dibilang Semua Ada perbahagia Walaupun Mungkin Ada yang Niat yang Kurang Pas Disitu Tentuk Allah Akan Membukakan Hatinya Dengan Niat yang Pas Setelah Dia itu Di dalam Majlis Dia Rancat Supaya Dia Beriungi Di majlis Akhirnya Dia Bertaukan Dia Menjadi Orang Hati-hati Dengan Hati Yang Tertutup Cabut Sampai Kita Termasuk Itu Kita Termasuk Jadi Hati Atas Lepang Bawah Lepang Hati Yang Kelihakannya Atas Lepang Bawah Tertutup Tapi Dalamnya Kotong Sampai Diumamakan Penjual Penjual Madu Kalau Anda Berat Sama Penjual Madu Tidak Madu Dilihat Kampir Dikotong Yang Penjual Madu Tidak Mungkin Membeli Kalau Bacang Jadi Masih Bawah Biar 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 Soalnya Madu Ini Maka Madu Maka Masa Maka Saya Campur Dengan Kokohan Kokohan Biar 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 Allah Akan Memberi Rahraf Allah Akan Memberi Ampunan Allah Akan Memberi Insya Allah Apa Pemberian Pemberian Kalau Hati Masih Banyak Iri Banyak Demi Banyak Hasul Berakus Sobong Menang Sendiri Mengaku Dini Lebih Hibat Dari Yang Lain Jangan Memakai Suami Hati Harus Besih Terutama Terhadap Keluarga Sahih Yang Satu Sama Lain Suami Menayangi Istri Dan Anak Dengan Kami Menayangi Itu Berarti Membebaskan Mereka Daripada Kami Berat Jangan Sampai Anak Istri Kita Berbagian Pagian Dan Tidak Wanita Wanitanya Membuka Aurut Suami Suaminya Berarti Dia Tidak Sayang Karena Dia Menjemuskan Istri Dan Anak Yang Dalam Api Meraka Jadi Saya Yakin Sayang Yang Mempunyai Hati Bukan Sayang Hanya Untuk Kepentingan Dunia Sayang Yang Mempunyai Hati Menyelamatkan Anak Dan Istri Kita Sampai Nanti Akhir Mendidik Mereka Menceritakan Tentang Nabi Muhammad Di depan Mereka Bagaimana Kita Duduk Sama Anak Istri Tersenyum Tersenyum Dengan Suami Suaminya Kalau Suami Masuk Ke rumah Dan Sistri Istri Dalam Keadaan Terbuka Masa Pasti Suami Itu Penyelamatkan Malam Ada Sebang Nabi Sama Bersihkan Sama Istri Baik Sama Anak Baik Sama Ramah Magga Segit Bagus Sama Masyarakat Bagus Sama Siapapun Dia Merasa Dirinya Lebih Redah Dari Yang Sama Lain Dia Merasa Dirinya Itu Merasa Disaing Dirinya Merasa Ada Ada orang yang menghiri begitu, dia tidak menghiri, tidak ada orang yang mendapatkan kenekmanan, dia tidak berimu, ini mulai rusak. Jadi saya pesankan juga kepada saudara-saudara yang hampir di tempat ini. Kalau ada orang yang mencacik kita, ada orang yang menjelek-jelekan kita, yang suka bersalah, yang suka tahlilan, yang suka ini mungkin dijelek-jelekan, kita berterima kasih sama mereka. Karena mereka lebih memikirkan kita daripada kita memikirkan kita. Setiap hari mereka mengikuti, dari visi-visi mereka mengikuti apa yang dilakukan orang-orang ini. Kenapa mereka menggurus orang-orang, terus dicari kesalahannya, dan disedihkan terus. Justru orang-orang seperti itu orang yang sangat tamat, sangat memperbaikkan kita, tidak wajib memberi hadiah kepada mereka. Karena mereka sibuk, tiap hari, dan sibuk mencari dadir untuk menyalahkan kegiatan-kegiatan kita. Gak sih, bukan mereka rusuk kita, bukan mereka adalah saudara-saudara kita yang memang tugasnya untuk mencari kesalahan kita. Jadi kita gak usah pikir, gak usah mencari kesalahan mereka, kenapa kita mencari kesalahan mereka, tidak masalah. Kalau kita mencari kesalahan mereka, akhirnya ikut salah dan menyalahkan. Tidak akan selesai dihidupan kalau seperti itu, bakal lupakan nanti bumi dan bimsi wajaran, kita ketemu siapapun sendiri. Kemarin saya ketemu sebuah orang yang sering, modeli saya. Modeli bilang soal-lamanya. Yang menanyakan dalilnya apa ini apa, saya bilang ke saya yang pertama kali, karena saya bukan ahlinya. Tanyalah kepada para ulama, saya ini ahli sholatat. Ya sholatat kamu sama saya, tidur baru-baru. Bapaknya kamu tak akan berhubung, sholatat saya, tak bapak. Jadi lebih baik kamu sholatatnya, ya kalau begitu, kamu juga jangan berhubung sama saya, saya tak sholat dulu. Kau nyakui saya ambuh sholat, ayo duduk lagi sama kamu. Makan bersama, minum bersama. Kamu ini gak bisa, saya gak bisa, kamu dulu. Saya berkata lagi, dia itu bahan-bahan, kebetulan akhir-akhir tahu kemarin. Tuh, duduk di samping itu saya. Saya lakuin, saya mencapai asli, baru berok. Akhirnya saya mikir, kenapa orang ini kalau gak mau berjalan-jalan saya, saya mungkin tidak dengar. Terus saya bilang lagi, saya akan cek salahan. Karena tak ambun datang, kita berkata, mas doku. Tidak betul-betulnya, maka cukup. Tapi saya, memang kita ada tentuannya menganggung tangan kamu. Tapi ini tangannya kiai, tangannya wali-wali, lah. Ya, apa-apa. Terus saya yang ragam kamu diwali, ya sebab kamu setiap balik, ya melihat, mencari kesalahan orang. Ini jangan sampai ada kepada kita. Tapi senang berjamaah hati, disini, Mencari, ponconya lah keseliannya, ponconya lahir-liyani, ayo kita jalan-jalan. Bismillah. Sampai mereka menjelajikan kita. Oke, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sempurna, ya. Betul, bakal, 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 bintang ditsik, ketemdan, terus kesitu hingga, habih-habih-habih, Bintang, bintang, ditsik, ketempat, ya. Kita berkata, benar-benar, bintang, ya. Ditsik, ini bukan tempat kutat,י�cksik. Sam and Tara, dunia. Karena sam and Tara, jangan cari-cari, macem-macem. Seperti di ceritakan di dalam, eh. Seperti perjalanan orang naik kapal mampir di daerah, dikasih waktu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, bebas cari apa untuk bekal perjalanan di kapal. Orang yang bagus itu sampai jam 5 kurang seperti belum datang. Orang yang soleh-soleh mau dia butuhnya cuma selalu jalannya saya ambil sebelumnya sisanya masuk ke kapal lagi, kapal dia. Yang semua bagus dia kapalnya sudah berakat dia mesti ngopong-ngopong barang dan tekan-tekan. Seperti kebanyakan orang Islam saat ini, mereka bagus. Setelah datangnya ajar, dia mengatakan kebanyakan, akhirnya inilah ajar yang menghati. Ya Allah untuk sebetulnya ajak saya ingin bersalah, ingin bersalah. Hewala yastadhi guna sa'adhan wala yastadhi. Cuma namun sudah saya kasih waktu. Westa ke'icu itu, Nabi Muhammad itu usianya cuma 60 sampai 63. Umat Deku. Jadi kalau kamu sudah ngedahin aku itu ibadah, keceg mama. Semua awal orang itu juga gak keceg itu. Belumnya ikut lagi umurnya 30 lagi, gak keceg itu. Orang itu ya laki yang dari kecil, laki yang umur 40. Boleh beker. Mau pergi kemana susah. Kalau dari kecil, insya Allah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan umat Muhammad SAW di masa indahnya. Seandainya di masa tua dia sakit dan tidak bisa melakukan kebiasaan yang baik tersebut. Allah masih memberi pahala. Sebagaimana dia melakukan umat kebiasaan yang baik tersebut. Misalnya, jenengkan biasanya itu kemejit jalan kaki. Karena sudah tahu jalan kaki, tidak bisa. Tidak bisa melakukan kemejit karena sudah tua. Dia tidak bisa menjaga itu. Karena dia ini tidak laku. Allah masih memberi pahala setiap piasa sholat. Bagaimana sholat dia akan kemesin. Karena kuih nomin dia yang keceg. Seperti Ibrahim Masa. Kita, ya, terus jalankan dunia ini selatan. Sekemarin itu mungkin kita disini ngumpul bersama ulama-ulama. Karena kita sebagian sudah mendahului kita. Kita ini akan menyusul. Jangan ada penganggap bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Tidak ada. Dunia ini seperti apa? Kalau dunia lama, saya kira kita-kita ini tidak dapat bagian dibanding parokiai yang dulu. Jujur aja. Kalau dunia ini semua orang masih hidup. Hawa'in dibiru raya umum saya keresno. Semua orang kalah akhlak kita dengan akhlaknya Sheikh Abdul Muldir Jilali. Akhlak kita kalah dengan akhlaknya Syekh Abdul Muldir Jilali. Akhlak kita kalah dengan akhlak Habib Abdul been Alwin Fadda. Mereka-mereka, buralnya yang satu-satunya. Kita ini kalah. Mereka itu orang-orang dahulu mencetak-cetak buku, tidak lagi ada hak ciptaan orang. Karena keikhlasan mereka. kembang kewakil dan itu mempunyai hak cipta kalau yang menembak terus langsung ditutup gitu saya yakin saat Indonesia sudah ditutupnya silahkan cipta buruk saya sebanyak mungkin ambil untuk dari sini ada yang untung dari dunianya ada untung ilmu ada untung tak lari jadi semua dunia itu buat mereka kecil nah kita ini akhirnya kalau ditidakkan susah tapi kalau ada anak kita yang tinggalkan sholat kita tidak susah kalau anak kita tidak berbakti sama orang tua kita ini cuma musbiasa menizap alim mari hadirin dan khairan bersihkan dalam kita ketahuan yang tidak bertahuan gembira buat rasulullah selalu gembira dengan kita biar amal-amal kita jangan sampai rasulullah itu menetelis syakir mata karena buat-buat kita rasulullah setiap saat tidak pernah rasulullah itu mendoakan kita yang jahat rasulullah selalu mendoakan kita naik sampai saat itu dia mengatakan hidupku dan matiku baik bagiku wahai rumah waktu hidup jelas baik karena sahabat selalu bisa memandangnya dan mencium tangannya memakan bersama makan-makan bersama beliau duduk-kumpul bersama beliau dan setiap saat memandang wajah indah beliau tetapi setelah meninggal beliau apa yang dikatakan rasulullah yang dikatakan rasulullah setelah meninggal ku pun juga baik baik umatku maksudnya rasulullah mengatakan saat dengkata kau melahir bukan berbuat baik aku bersyukur kepada Allah kalau aku mendengar berita bahwa umatku berpaksiat aku mohonkan ampun untuk ampunan bagi mereka ini baiknya rasulullah rasulullah sangat baik kepada kita cuma kita yang kadang membahas mencobeng wajah rasulullah dengan kemaksianan mencobeng wajah rasulullah dengan perbuatan-perbuatan gulik jangan ayuhkan nabi muhammad kasihan rasulullah rasulullah telah membela kita rasulullah telah menghabiskan hidupnya untuk kita rasulullah selalu mikirkan kita dan rasulullah selalu doakan kita rasulullah tidak ingat kalau kita masuk ke dalam terlaka rasulullah sampai mendapatkan memohon kepada Allah hingga Allah membelinya kemuliaan wala salva yu uti karung buka fatar apa yang menjadi itu umumnya rasulullah aku akan beri rasulullah biar rindu melihat kita masuk terlaka walaupun kita pantas menjadi umum di neraka rasulullah biar rindu melihat kita disisak walaupun pantas amal kita ini membuat kita disisak wahai hadirin dan khadirat rahimahumullah jangan kita membuat rasulullah sedih gembira rasulullah sedih hati lakukan kewajiban selatih mawtu jangan ketiga berbaktilah kita kepada orang tua sambung berbaktilah di silatuh akni dibinakan rasulullah dengan perbuatan baik kita kepada sesama kalau kita ingin dicintai Allah dan rasulullah cintailah makhluk-makhluk Allah dan umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada bantu mereka yang tidak mampu bagaimana zaman ini umat Nabi Muhammad menangis mereka kalau sakit tidak dapat membayar biaya umat sakit mereka mereka tidak mampu membayar seorang-seorang mereka bantulah mereka yang tidak mampu karena rasulullah s.a.w. dikatakan beliau adalah manusia yang selalu membantu orang-orang yang tidak mampu tidak ada orang-orang miskin mengajak bahwa hijab dan mengajak bahwa abu syafi'u rahim boleh nyati diwakarab orang-orang nyati jamda-jamda dihatikan rasulullah mereka tidak merasa kecil hati dan mereka tidak sedih karena ada Muhammad s.a.w. dari setiap waktu sewaktu mereka membutuhkan apapun keseluruh siap untuk membantu tetapi di zaman ini orang-orang siasat ini masing-masing pada hidup dengan ketentingan kepentingan masing-masing masing-masing kebanyakan mengatakan naksin-naksin aku diantar beri dengan yang lain yang penting aku selamat jalan baik umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi yang merindukan kalian Nabi yang salah bersama sahabat beliau mengatakan aku rindu dengan saudara-saudaraku siapa mereka adalah kita kita telah dirindukan Rasulullah apa balasan kita terhadap Rasulullah apa yang menjadi gembira Rasulullah itu insyaAllah yang menjadi balasan kita mudah-mudahan amal-amal majlis seperti ini kegiatan-kegiatan semua apapun yang diperbantukan oleh mereka-mereka yang membantu kegiatan selamat kegiatan ta'lim kegiatan dikir kegiatan semakan Qur'an mujahadah dan matakibat serta majlis-majlis kebaikan yang ada di buka buku ini semuanya membawa kegembiraan Rasulullah semua yang akan membawa kegembiraan sedih dirujuk ya Allah jadikan malam hari ini Rasulmu gembira saat dengar kami pernah membuat seuntuh perbuatan yang membuat hati Rasulmu sedih jadikan malam hari ini menghapus kesedih yang bersunggu Ahmad biasa ini ya Rasulullah inla natu sabudhika ilallah antasyaf al-anaman wal-irma'ina wal-ilhabirina bahaya kekasihku Rasulullah kami sebagai umat mengkumpul di majlis ini menganggungkan nama Allah dan menganggungkan nama mu ya Rasulullah kami ucapan ucapan kami ini ucapan ucapan ya Rasulullah ucapan ucapan yang tiada hati tetapi kami mempunyai kehidupan kepadamu jadikan ucapan ini ucapan perjumpaan kami kelahiran ya Rasulullah ya Habibullah ya mandahul jahitullah ucapan yang akan membawa berjumpaan kami berhenti ya Rasulullah ya Habibullah aku mengajar kepada kami untuk kami berbuat baik kami ingin kebaikan darimu ya Rasulullah walaupun kami tidak atas mendapatkannya kebaikan yang sebut adalah tampakkan wajahmu kepada kami hingga kami merasa nilman membentang wajah yang berhenti ya Rahman ya Sayyidia Rasulullah terima selamat dan selamat kami Ya Rabbi Allah sampaikan selamat dan selamat kami kepada beliau yang mana kami saat ini rindu dengan beliau jadi kerinduan ini menjadi berjumpaan kami dengan beliau ya Allah kami lelah untuk mengorbankan apa yang kami miliki untuk berjuang demi agamamu ya Allah demi mengangkat derajat dapat kekasih Muhammad ya demi mengikuti aturan-aturan Al-Quran dan selamat kekasih Muhammad ya ya Allah kami yang tidak pantas ini tapi mudahkan kami untuk berbuat amalan yang lebih pantas daripada saat ini kami ingin menjadi hamba hamba yang baik kami ingin menjalankan selamat dengan baik membaca Al-Quran dengan baik mengikuti Nabi Muhammad dengan baik mengikuti para ulama dengan baik guber bersama orang-orang yang baik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbah Ya Rabbah Ya Rabbah timalah doa-doa hamba buhini jadikan hamba buhini hamba yang ku cintai dan ku nilai tapi yakin engkau Tuhan kami yang baik engkau Tuhan kami yang penghasilan kita nyayang Tuhan yang akan mengabulkan semua tawabat kami hamba yang berlumuran dosa ya Allah bertawabat atas kesempatan kami sekurang dari tempat ini kami berharap semuanya setelah kau apukan semua kesalahan telah berganti dengan kebaikan semua masalah telah kau selesaikan semua kesediaan telah berganti dengan kekebiraan semua kebodohan ya Rabbah ya Allah telah kau akat dan jadikan kami hamba-hambapku yang alif hamba-hambapku bin Ahli Quran bin Ahli Quran bin Ahli Al-Quran bin Ahli Salah bin Ahli Ibadah bin Ahli Al-Ijim bin Ahli Al-Fayyat bin Ahli Surah wal-Jamaah sepuluh dari tempat ini kami berharap ya Rabbah jadikan kami semuanya termasuk golongan-golongan khabatnya yang akan keselamatkan dunia dan akhiratnya dunia selamat dari fitnah fitnah tersyema fitnah tersyema tersyema fitnah 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 yang lain fitnah kubur fitnah barzah dan fitnah di akhirat ya Allah jadikan kami penguat di surga bersama Nabi Muhammad kami ingin bermesra dengan Nabi Muhammad di surga walau kami tidak dapat bermesra di dunia seragangan tempat harapan kami untuk kami bisa bermesra dengan Rasulullah berjumpa dengan Rasulullah duduk bersama Rasulullah kepadam modah Rasulullah dan untuk akhirin usia kami dalam keadaan maksir akhirinlah usia kami dalam keadaan kami solat kami beribadat kami mendirikan solat dalam keadaan kami membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran akhirin usia kami semuanya khususul khatihah jadikan kodok-kodok pesantren kami khususul kodok pesantren kami orang yang dipenuhi oleh anak-anak putera puteri yang salih salih putera puteri yang menjadi berkegambaan yang selilah begitu pula pendirinya begitu pula yang membantunya begitu pula yang mengajarnya semua mendapat bagian-bagian mu ya Allah ya rahmat ya hati ya mal ya kudus ya senang ya murid ya mu ya aziz ya 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 Bapak Menteri akan berdoa atas nama mulia-Mu. Ya Allah atas nama mulia-Mu, ya Allah. Hubungkan doa kami, selamatkan rumah naga kami. Jadikan suami, istri, anak yang ada di dalam rumah naga kami semua bahagia. Semua mendapat mendirikan ketahanan, mendirikan sholat dengan baik. Dapat menjalankan ketahanan dengan baik. Dipahkan dan murahkan rezeki yang banyak. Halal barakah makhluk dunia al-akhir. Rezeki yang akan menjelatakan mereka. Rezeki yang akan menyelesaikan hurna-hurna mereka. Rezeki yang akan mengatakan derajat mereka. Rezeki yang akan mengatakan mereka penuh dengan ibadah haji dan kumrah. Serta persiapan di pendidikan di munawarah. Rezeki yang akan mengumpulkan mereka bersama Rasulullah di surga mobil lain di Nusa. Rezeki yang akan membawa kebahagiaan dari semua umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Ya Aba Seng, Ya Aba Seng, Ya Aba Seng, Ya Aba Risa. Rezeki yang harus menyesalkan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah